Pelayanan Pesterhan di tempat ini ada begitu banyak hal yang berkesan ya over dia Ya jadi, untung itu kami mohon kesediaannya bagi jemaat yang mau ya Yang mau menyampaikan apa ya pesan dan kesannya selama Pesterhan melayani di ekstremsi Ya namun sebelum kita mendengarkan pesan dan kesan ada sebuah video yang akan kita sama-sama saksikan Videonya ini dari ini ya, dari Diakir Diakones untuk Pesterhan, silahkan multimedia Mengajarkan kepada saya untuk bisa selalu mengampuni dan bersama dalam menghadapi orang Nah dan yang saya bisa ambil dari Pester Yohanes bahwa melayani Tuhan tidak melihat seberapa banyak kekayaan kamu Seberapa banyak keuangan kamu, jabatan kamu, tetapi melayani Tuhan, melayani dengan hati yang tulus dan itu adalah pelayanan yang sejati Pesterhan itu adalah sosok-sosok orang yang baik buat saya Awalnya sih pertama sesegan sama dia Pertawasan melalui peribadian, dia orangnya ramah, rendah hati, itu yang bisa dapatkan ya Pertawasan melalui peribadian, dia orangnya ramah, rendah hati, itu yang bisa dapatkan ya Pertawasan melalui peribadian, dia orangnya ramah, rendah hati, itu yang bisa dapatkan ya Pertawasan melalui peribadian, dia orangnya ramah, rendah hati, itu yang bisa dapatkan ya Pertawasan melalui peribadian, dia orangnya ramah, rendah hati, itu yang bisa dapatkan ya Pertawasan melalui peribadian, dia orangnya ramah, rendah hati, itu yang bisa dapatkan ya Pertawasan melalui peribadian, dia orangnya ramah, rendah hati, itu yang bisa dapatkan ya Pertawasan melalui peribadian, dia orangnya ramah, rendah hati, itu yang bisa dapatkan ya Terima kasih buat peladannya, rendah hatinya, yang kami bisa pelajari, yang kami bisa lihat dari Master Han dan keluarga Paster Yohanes bukan hanya sebagai Bapak Yohanes tetapi dia adalah sahabat dan guru ke saya Dan umum kami, keluarga saya dan anak, kami merasa bahwa Bapak Yohanes sangat berhati dalam hidupan saya dan keluarga Kami sangat mengasihi keluarga Master Han dan evolusi, saya percaya dimana pun Tuhan menempatkan Pasti yang memakai dengan luar biasa dengan orang yang diberkat bagi banyak orang Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Bisa semakin berhati dengan Tuhan, dalam pekerjaan, usaha, dalam keluarga, dalam peringatan, semakin maju, semakin persingan ya Tuhan Bahwa kami menyatai pesta dan benar-benar, amin Tarakan sayang buat Paster Yohanes di tempat yang baru selalu diberkati, bisnis selalu dikuat berhasil oleh Tuhan Buat keluarga, buat istri dan anak-anak selalu diberkati, diberi kesehatan, diberi kekuatan dan percaya Di tempat yang menaruhkan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Dan suha mahasia, pleasure Terus, kami doakan seorang-orang istri, langsung menghabis proses, selama diberkati, sehat, kuat, dan banyak umur Terima kasih, terima kasih Sukses terus di Kota Orang Paster, diberkati, dan tetap menjadi berkati dengan orang Di pelanggan kebakan, semakin sukses dan maju Dan apasanya dalam bukuan yang disiakan, Tuhan berterhasil Dan banyak jiwa yang dimenangkan di sana Dan Tuhan Yesus memberkati, bisnis selalu dikuat berkati Dan pakai lebih, Paster Han, dan Tuhan Yesus memberkati Nah, kalau ke Makassar, jangan lupa kan hami diri, mesti ya, bisnis selalu dikuat Salam buat Ibu, salam bintu buat Ibu Musi Nanti, mau panjang, pasti kita akan bertemu lagi Yaaay Mampu jumpa Paster, langsung berkati Paster Selalu Terima kasih banyak berserahat dan ikusi Kedepannya, pelayanannya semakin diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang Terima kasih banyak Tuhan Yesus memberkati Paster Hanes Terima kasih banyak We love you Paster Hanes See you again Yesus Muhammad Bless you Kami dari Fitran mengucapkan terima kasih kepada Paster Hanes selama ini Atas pimpinannya dan kami ucakan Paster Hanes selalu dikati Semuanya berkati Terima kasih Aduh, mau mbak menangis Belum gitu, belum Nah, oke, puji Tuhan Kita sudah menyaksikan video Yang Yang membuat hati sedih Oke, dan sekarang Bapak Ibu Kita meminta kesediaan jemaat Apakah ada Dari Bapak Ibu jemaat yang mau Menyampaikan pesan dan pesannya Untuk Pester Han Ada Bapak Ibu? Salam semuanya Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ya Saya sangat Terima kasih Bisa kenal Pester Han Han Dari Kami dulu sama-sama di Yes Demon Walaupun saya cuma di Yes Demon Tapi banyak hal yang kami belajar Dari beliau Tentang bagaimana Menjadi pelayan Tuhan Yang bisa memberi hati Memberi komitmen Punya kesetiaan Dan itu menjadi mentor kami Khususnya kami Di Apalagi saya Adalah gembal FB di FB Generasi Jadi Kadang beliau sering main ke tempat kami untuk sharing firman Tuhan Dimana Firman-firman itu menguatkan buat kami Buat teman-teman di family blessing kami Sehingga kami itu tidak pernah menyerah dalam menghadapi hidup ini Sebab Tuhan itu baik Kalau Pester Han Han ditolong Tuhan Pasti kami juga ditolong Tuhan Sebab Apa yang dia alami dengan Tuhan Pasti pun juga kita alami dengan Tuhan Kebaikannya Prosesnya dalam hidup ini Bukan kita menghindar Tetapi Kita nikmati Jalami hidup ini bersama Tuhan Dari mentor-mentor ini Dari beliau-beliau inilah kita belajar Untuk hidup Punya komitmen Kesetiaan Dan punya hati yang tulus Dalam pelayanan Saya kira Apa yang menjadi taburan dari badan Pester Han Han Itu akan menjadi bekas Yang baik Di dalam luka hati kami Sehingga kami dapat berbuah Lewat mentor kami Dan kami mengasihkan buah-buah Yang diberkati oleh Tuhan Saya kira Jemaat Tuhan Di IHS Remsi Merasakan Apa yang kita nikmati Sampai hari ini Di dalam pelayanan beliau Sehingga itu saja Tuhan yang harus memberkati Terima kasih Patri Buat pesan dan kesannya ya Iya Aduh jangan mau kalah dong Jemaat Remsi Ayo Jemaat Remsi ya Ayo Dari Ibu Leni Ya Mau kiri Jemaat Remsi ya Jemaat Remsi ya Jemaat 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 Dekat Semuanya Jemaat Remsi yang dikasih Tuhan Kerasa Kerasa Ijinkan saya Menurut kami Pesan adalah orang yang baik Menopang saat Pesan Menopang saat Pesan lelah Filma Tuhan yang Pesan Renungkan tiap malam Menjadi kekuatan Di dalam setiap Mereka Pesan Dan kami mau Melangkini Pesan mau Melanggar ke tempat yang baru Berangkat Tuhan Pesan Dengan senyua Kerana semua Kerana senyua Pesan yang menjadi Kedua-kedua selamanya dalam hati kami Jemaat Remsi Salam Pemisahan Pesan Bersama kami Tuhan Yesus Memangkati Pesan Dan keluarga kecil Pesan Terima kasih Ya apakah masih ada jemaat yang masih Mau menyampaikan pesan dan pesannya Ya Terima kasih Selamat malam Saya ingin menyampaikan Pes Terhan ini sebelumnya Terus terang Saya sudah agak lama kenal Dan Pes Terhan yang bawa Saya beserta keluarga Berjemaat di Remsi Awalnya kita di HS Pusat Cuma karena ternyata Pas kebetulan Waktu itu hari Pes Terhan doakan Rumah kami Usaha kami Dia cerita-cerita Akhirnya kita berjemaat Tetap disini Karena kita rasa lebih dekat Terus lebih Enak lah Suasana juga lebih nyaman Nah Terus Untuk Pes Terhan Saya lihat Pes Terhan yang panutan Karena kenapa Dia mau Melayani Melayani ke Pelosok-pelosok Saya lihat Biasa di storynya Nggak Nggak pilih-pilih orang Begitu Untuk pelayanan Begitu juga dengan kami Dari mulai yang Nggak ada apa-apa Sampai yang sekarang Mungkin Pes Terhan Bisa tahu lah Dari yang Dulunya kita bekerja Sekarang sudah bisa Usaha Ada sedikit berkat Ya semoga Maksudnya Pes Terhan Bisa Keluar dari Sona nyamannya Memulai Suatu usaha baru Yang tentunya Pasti diberkati Anak-anak juga Memang Awalnya Pasti Nggak mudah Untuk kita Melangkah dengan iman Pasti banyak Pergumulan Tapi ke depan Kita percaya Tuhan pasti Sertai Begitu juga Pelayanannya Di daerah Walaupun mungkin Masih kota kecil Tapi kalau Orang di sana Kenal Pes Terhan Pastilah Orang bisa lihat Dari hati Dari Pelayanannya Mungkin nanti Akan banyak jiwa Yang Dia jangkau Begitu Jadi saya berdoa Semoga Pes Terhan Bisa Lebih baik Kalau misalnya Sudah sukses Jangan lupa Kita di Makassar Jalan-jalan Sama-sama Atau bagaimana Kita bikin Acara Atau apa Kumpul-kumpul Sekian itu saja Terima kasih Kami minta Keselian tim Doa juga Untuk mau pilih tim Doa Ayo Ibu Nelit Terima kasih Untuk kesempatan Yang berbedaan Kepada saya Esther Yung Adalah mentor Yang terbaik Buat saya Karena berapa tahun Saya Sebagai Pendoa di YHS Diamond Terus Bersama-sama Dengan Pester Dan saya Banyak pelajar Dari Pester Tentang Bagaimana Sahabat Di dalam Menghadapi Pelayanan-pelayanan Dan saat ini Kalau saya Di tempat ini Saya masih Pilihan Pester Masih ada Saat ini Saya bersyukur Karena Saya banyak Belajar dari Pester Bagaimana Di dalam pelayanan Banyak tantangan Banyak rintangan Yang dihadapi Tapi saya tetap Percaya Bahwa Semua itu Mendatangkan kebaikan Terima kasih Pester Saya bersyukur Dan doa saya Di tempat yang baru Saya percaya Pester Semakin diberkati Dalam pelayanan Dalam usaha Pekerjaan Saya membuat Polusi Pester Terima kasih banyak Apakah masih ada Bapak Ibu Yang mau menyampaikan Pesan dan kesannya Untuk Pester Silahkan ya Kalau masih ada Jangan malu-malu Tidak ada Oke Baik Kalau tidak ada Sekarang waktunya Dari Pester Han Yang mungkin akan Menyampaikan Begitu banyak hal Bagi kami ya Sebelum Meninggalkan kami Silahkan Pester Ya Ya Bucu Tuhan Terima kasih Buat kasih Perhatian dari Teman-teman Dia akan diakones Dan juga Semangat Tuhan Di tempat ini Ya mungkin saya sedikit Cerita Kenapa Kok saya tidak lagi Bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian Di awal pandemi Kami Mengalami Sudah dikatakan Kekurangan Secara finansial Tapi kami Tidak pernah cerita Kepada siapapun Termasuk kepada jemaat Hari ini Saya baru cerita Ya kami Mengalami kekurangan Secara ekonomi Tapi puji Tuhan Satu prinsip saya Tidak akan pernah Meminta-minta Kepada jemaat Tidak akan pernah Meminta-minta Kepada siapapun Karena didikan Ayah saya Ayah saya Berkata Siapapun Yang bertemu Dengan kamu Gak boleh Minta-minta Kalau kamu Minta sesuatu Minta sama Papa Mama Kayak Papa Mamamu Gak bisa mencukupkan Kamu saja Itu kata Orang tua saya Waktu saya kecil Saudara Dan di dalam Pelayanan Puji Tuhan Saya menerapkan Hal semacam ini Di dalam kekurangan kami Satu hal Bahwa kami Ngandalkan Tuhan Ya jadi Beberapa Orang yang tahu Kesaksian kami Mereka tahu Bahwa Tuhan Yang bekerja Bagi keluarga kami Dan saat itu Terjadi pemotongan Secara income kami 40% Saudara Kami masih ada Beberapa cicilan Saudara Termasuk rumah Cukup besar Ya tapi Gak mungkin Gak mungkin kalau dengan Normal saja Kami hidup dari iman Apalagi dipotong 40% Gak mungkin cukup Saudara Gak mungkin cukup Tapi apa yang Di batas pikiran manusia Kita punya Tuhan Yang luar biasa Yang sanggup Melewati batas-batas itu Saudara Dan puji Tuhan Akhirnya kami Melangkah dengan iman Dengan modal Seadanya Waktu itu Kami akhirnya Jualan Awal pandemi ya Jualan APD Saudara tahu sendiri Harga APD Waktu itu Masker satu kotak Masker yang biasa saja Itu 400 ribu Saudara Nah kami berangkat Dari situ Saudara Puji Tuhan Itu Berlangsung 3 bulan Laku Saudara Laku Penjualan kami Laku Saudara Dan kemudian Bukan hanya berhenti Sampai disitu Karena masa penjualan APD menurun Harga juga sudah Menurun Melonjat Dan akhirnya Tuhan kasih Bantik setir Di bidang Waktu itu Usaha Alat dapur Saudara Beberapa saudara Mungkin tahu Alat dapur Kami juga heran Loh ini kan Corona Ini kan Covid Kenapa ya Banyak orang yang beli Alat dapur Waktu itu Alat Ya panci Penggorengan Dan sebagainya Loh aneh gitu loh Bagi kami aneh Tapi itu Tuhan Yang bekerja bagi kami Mencukupkan kebutuhan kami Tanpa minta-minta Kejemaat Saudara Iya Tuhan Tuhan tahu Apa yang menjadi kebutuhan kami Disamping itu kami tidak malas Kami juga Bekerja Saudara Nah Sebagai hamba Tuhan Saya tetap melayani Istri saya Fokus dalam pekerjaan itu Saudara Dan bukan hanya Sampai disitu Tuhan berkarya lagi Kami Karena Di tengah-tengah Penjualan itu Tiba-tiba muncul Ada salah satu customer Memberi ide kami Untuk jualan Frozen food Saudara Frozen food itu Makanan beku Ya sosis Bakso Waktu itu Burger Nah itu Itu semua Saudara Dan kami punya modal terbatas Saudara kalau jualan frozen Pasti butuh freezer Betul ya Butuh freezer Gak mungkin pakai kulkas biasa Butuh freezer Saudara Nah Waktu itu kami memang sudah punya Freezer ukuran Satu kali satu Kecil gitu Bikin kami cukup lah Untuk jualan Jualan kecil-kecilan Dengan modal terbatas Saudara Tetapi ternyata Akhirnya kami mencoba Untuk Mencari harga yang termurah Tetapi ada Minimal Pembelian Nah Otomatis Kalau mencari Harga murah Pemesanannya itu ada minimal Dan cukup banyak Ternyata Satu freezer yang satu kali satu Gak cukup Dua kali satu Tetap gak cukup Tiga kali satu Tetap gak cukup Saudara Sampai akhirnya kami Terus nambah freezer Saudara Dan secara logika Uang dari mana Untuk bisa nambah freezer terus Tapi puji Tuhan Tuhan kirimkan Orang-orang yang Tuhan pakai untuk Tiba-tiba ada muncul Orang yang mau investasi Saudara Kita ini loh Bukan background bisnis Kita background pelayanan Dari saya tamat SMA Sampai sekarang Saya murni pelayanan Gak pernah ada yang memiliki bisnis Oke istri saya punya background Dagang Pernah ikut orang Dulu sebelum jadi Full timer Saudara Nah Akhirnya dengan basic Seadanya Dengan pengetahuan bisnis Seadanya Saudara Akhirnya kami berusaha jalan Yang kami tanya Apa maksudnya investor itu Kami gak ngerti Buta-buta Saudara Dan akhirnya Dia jelaskan Gini loh Saya kasih uang Nanti uangnya diputer Nah Beri keuntungan Untuk kami Oh gitu Dan nanti Hitung-hitungannya ada Akhirnya Singkat cerita Kami Ditanya Butuh uang berapa Kami gak berani Sama tadi Kayak Pastor Kusti Sebenarnya kami gak mau berhutang Gak mau pinjem uangnya Orang Saudara Tapi orang ini nawarin Oh butuh uang berapa 20 juta dulu deh Kaget dia Loh 20 juta gak kekecilan Untuk bisnis ini Tapi Hitungan kami Sementara itu deh Ya kami juga gak mau Banyak-banyak Pinjem uangnya orang Pasti nanti kami akan Harus kembalikan Oke 20 juta Akhirnya berjalannya waktu Butuh dana suntikan lagi Saudara Akhirnya kami ngomong Kalau misalkan ditambah Bisa gak Akhirnya sampai Mentok 5 juta Sudah selesai 50 juta Itu dana bukan Dana kami Tapi Tuhan yang kirim orang Untuk Men-support Saudara Nah Uang 50 juta Itu sifatnya hutang Saudara Uangnya orang kan Bukan uangnya kami Kami putar Saudara Dan dapatkan keuntungan Keuntungan Demi keuntungan Puji Tuhan Dan akhirnya Di tengah jalan Eh jualan buah Bukan hanya Prosent food Jualan buah Saudara Tapi Cara Tuhan itu Walaupun Tadak-tadak kita rasa Tidak baik Tapi Tuhan itu Tetap baik Saudara Singkat cerita Kami melepar Barang ini Ke satu daerah Ternyata daerah itu Dimasuki oleh Orang yang lebih Raksasa dari kami Artinya Secara modal Lebih besar dari kami Kami gak punya modal besar Dan dia datang ke kota itu Pukul harga kami Habis kita Sudah gak bisa jualan Gak bisa jualan Saudara Akhirnya saya sama istri Kita ngobrol Tuhan itu baik ya Duh Saat kita gak bisa jualan Kita masih bisa berkata Tuhan itu baik Waktu kita gak ada uang Tuhan kasih pekerjaan ini Waktu ada uang Ya artinya Terjadi puji Tuhan Pemulihan keuangan keluarga kami Malah kok malah ditutup Usaha ini Sudah gak bisa jualan lagi Saudara Sudah Akhirnya kami mandat Tanpa jualan Hidup dari pelayanan lagi Nol lagi Hidup dari pelayanan Artinya mengandalkan Pelayanan Bulanan kami dari pelayanan Saudara Oke kita doa lagi Tuhan Apalagi Tuhan Dan sikat cerita Kami jualan kebab Ya mungkin beberapa Saudara Pernah menikmati kebab Kalau di sekolah minggu Sering dibagikan kebab Saudara Nah puji Tuhan Terima kasih juga Yang sering belanja Di tempat Kami Saudara Kami jualan kebab Kami ambil franchise Dengan Alamin kisah juga Gak punya modal Tapi bisa Sewa tempat Dengan harga 3 juta Per 6 bulan 3 juta Per 6 bulan Saudara Ya terus Kemudian Franchise nya 15 juta Dapet diskon Jadi 13 juta Dan Biayanya sewa tempat Kami tidak keluar Uang sama sekali Saudara 3 juta itu Ada yang Membeli Bagi kami Berkat Saudara Puji Tuhan Terima kasih Tuhan Akhirnya kami jalan Dengan usaha Kecil-kecilan Nah saya mau cerita sekarang Di tengah perjalanan kami Agustus 2022 Berarti baru ya 2022 Kemarin Tahun lalu Agustus Sementara kami jualan kebab Tiba-tiba datang orang Dari kendari Saudara Dari kendari Ngobrol Dengan istri saya Waktu itu saya gak ada Di warung itu Saudara Dan Menawarkan tempat Menawarkan barang Sudah ada tempat Sudah ada barang Tinggal jalankan Wah Ini ada tempat Saudara Ada ruko Ada barang Mau gak jalankan Wah ini Ini dari seribu orang Belum tentu satu Berani ngasih Ada gak ada Dari antara saudara Yang sudah merintis Usaha dari nol Usaha itu sukses Diberkati Lalu Mau dikasihkan ke saya Belum tentu mau Saudara Kalau bukan Tuhan Yang gerakan hati orang itu Saudara Dan Akhirnya singkat cerita Diestafetkan ke kami Dan kami menjalankan Bulan September 2022 Hingga saat ini Saudara Kalau mungkin selama ini Saudara Lihat saya sendiri Kemana-mana sendiri Sendiri Rumah tangga kami Gak ada masalah Iya Jangan berpikir Ini investor Ini istrinya Kemana ini Kok gak pernah kelihatan Saudara Istri saya disana Saudara Dimana itu di Kolaka Kolaka itu Sulawesi Tenggara Dan beliau Jalankan usaha itu Karena kami juga Atur strategi Untuk keluarga kami juga Mau gak mau Istri saya harus berangkat dulu Menatas semua disana Baru Saya sama anak-anak Menyusul Jadi saya sama anak-anak Ada di Makassar Sudah kurang lebih berjalan Tanpa dirasa Kita hampir jalan Sepuluh bulan Sekuluh bulan Long distance Tanpa istri Saya ngurus Dua anak saya Saudara Pagi Bangun Bikinkan breakfast Siapkan bekal Sekolah Setrika Baju Saudara Iya Beberapa orang berkata Luar biasa ini It's okay Itu buat saya Biasa Karena dari kecil Anak-anak Bersama dengan saya Dari baby Saya sudah biasa Ngurus anak Saya gendong anak Saya cekoin anak Saya kasih makan Anak Itu sudah biasa Buat saya Karena itu sudah komitmen Saya sebelum Punya anak Sebelum nikah Sebelum nikah Tepatnya Saudara Iya Akhirnya Ketika bersama dengan anak Bagi saya itu bukan Sebuah masalah besar Saudara Ada beberapa Mungkin kalau Seorang ayah Hidup sama anaknya Tanpa istri Kayak apa Saudara Iya Tapi itu saya lakukan Dengan suka cita Dan tidak ada rasa Berat Bahkan istri saya Bercanda Enggak Pusingkan Ngurus anak Enggak Sampai aja Kenas dan biasa Saudara Dan itu Itu anugerah yang Tuhan kasih Dan sepertinya Tuhan sudah rancang Dari sebelum Kejadian ini Saudara Dan singkat cerita Akhirnya Tidak selamanya Kami harus berpisah Saya sama istri Dan kami sudah Mengatur Dari bulan September Memang Menunggu Waktu Anak-anak naik kelas Baru kita pindah Jadi Itu sudah diatur Sekian lama Waktunya Jadi gak mendadak Saudara Ya saya sudah Atur Desember Bulan Desember Saya sudah Pamit kepada Pemimpin di Gereja IHS Pastor Yusa Dan Untuk Mendelegasikan Kepemimpinan Saya semua Saya dipercaya Untuk mengembalakan Di IHS Diamond Mengembalakan Di IHS Ramsey Dan juga Menangani Pelayanan pastoral Di Gereja IHS Makassar Jadi semua Gereja IHS Makassar Pelayanan pastoral Seperti Pernikahan Kedukaan Penyerahan Anak Baptisan Itu bagian Porsi Saya waktu itu Saudara Dan itu sudah Didelegasikan Kepada Pastor Iman Ya Nanti yang akan Meneruskan Melanjutkan Karya yang sudah Tuhan percayakan Kepada saya Adalah Pastor Iman Saudara Topang dalam doa Dukunglah Pastor Iman Untuk dalam pelayanan Khususnya di YHS Ramsey Tempat ini Saudara Nah sementara Saya ngapain Apakah saya Senang-senang Enggak juga Karena Saya Berpindah kota Bukan berarti Saya meninggalkan Pelayanan Bukan berarti Saya meninggalkan Panggilan saya Saya dari umur 12 tahun Dipanggil Tuhan Menjadi hamba Tuhan 12 tahun Saudara Umur 12 tahun Apakah hari ini Adalah Langkah saya Untuk meninggalkan Panggilan saya No Tidak Saya tetap akan Melayani Tuhan Panggilan saya Melayani Tuhan Saudara Tetapi Tuhan percayakan Usaha Jadi Dengan kata lain Kalau dulunya Fokus kepada Imamat Sekarang Tuhan berkati Dengan Imamat Rajani Menjadi Imam Dan juga Menjadi Raja Menjadi Imam Melayani Tuhan Menjadi Raja Menjalankan Usaha Bisnis Seperti itu Kesaksian saya Biala ini juga Memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian Kalau saya Kalau saya Kalau saya ditolong Tuhan Tadi saya Dikatakan Sampai Tadi Oh Pak Tri Kalau Pak Tri Berkata Saya ditolong Tuhan Kita semua juga Ditolong Tuhan Amen Kalau saya Diselamatkan Tuhan Dari ekonomi Yang sepertinya Minus Kekurangan Saya percaya Semua saudara Yang mungkin Saat ini sedang Minus Tuhan Sanggup juga Menolong Kita semua Amen Doakan saya Saya juga akan Berdoa Bagi saudara Baik Saya boleh Mendoakan Bapak Ibu Ya Setelah ini Saya minta Salah satu Yang Setiap musim Hidupku Tak pernah Silahkan Mulai tampil Terdapat Ku sendiri Kekuatan di jiwaku Kekuatan di jiwaku Adalah Kesemamu Kita akan berdoa Bagi keluarga Yang akan menyerahkan anaknya Kita akan Kedua tangan kita Kepada keluarga Yang akan Menyerahkan anaknya Tuhan Yesus Di hadapanmu Hari ini Kami menyerahkan Anak Gwen Natania Menjadi milik Yesus Kristus Dari Pak Jimmy Faisal Dan Ibu Mulyani Tuhan Anak Gwen Di dalam nama Tuhan Yesus Kau bertumbuh Menjadi anak yang sehat Kuat dan diberkati oleh Tuhan Langkah-langkahmu Disertai oleh Tuhan Apa yang kau cita-citakan Tuhan Selalu Selalu berdiri di depanmu Menjadi kembala yang baik Bagi hidupmu Masa depanmu Terima kasih Tuhan Memberkati orang tuanya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Pak Jimmy Dan juga Ibu Mulyani Tuhan Di dalam nama Yesus Anugrah Kalau saat ini kami Boleh mengangkat Kedua tangan kami Karena kami percaya Kami beriman Di dalam anugrahmu Ya Tuhan Saat ini Kau Tuhan Yang terus akan Memberkati Kehidupan Pastor Yohanes Berserta keluarga Ibu Lusi Anak Keku Dan keci Ya Tuhan Kami menyerahkan Di dalam tangan Tuhan Buat keluarga Pastor kami Ya Tuhan Senantiasa anugrahmu Senantiasa pertolonganmu Senantiasa mujizatmu Dialami Dalam kehidupan Keluarga Dari Pastor Yohanes Kami percaya Sekalipun mereka Ada Berpisah Dengan kami Dikolakan Tapi kami tahu Tuhan Kasih anugrahmu Tidak bahkan Pernah berpisah Dari kehidupan Buat hambamu ini Ya Tuhan Apapun yang diusahakan Dikerjakan Tuhan Buat berhasil Kami percayakan Terus berlipat Kali ganda Ya Tuhan Berkat yang Tuhan Sudah taruh Percayakan dalam Kehidupan keluarga Pastor Yohanes Kami berdoa juga Untuk panggilan Hambamu Ya Tuhan Terus Tuhan Pertajam Lebih lagi Dalam pelayanan Karunianya Ya Tuhan Sehingga Tuhan Dimanapun Dia berada Ya Tuhan Dia boleh membangun Kerajaanmu Ya Tuhan Dia makin memperluas Kerajaanmu Ya Tuhan Ketama di keluarga Sulawesi Tenggara Kami percaya Ya Tuhan Ada gereja Yang dibangun Ya Tuhan Ada jemaah-jemaah Tuhan Yang dibangun Ada panugerahmu Yang Tuhan Percayakan dalam Kehidupan Setiap keluarga-keluarga Di sana Ya Tuhan Mereka mengalami Berkat lewat Percampur tangan Pelayanan hambamu Ini Ya Tuhan Terus pakai Kehidupan hambamu Ini Tuhan Nyatakan tanda-tanda Mujisatmu Nyatakan keajaiban Darimu Ya Tuhan Mengalir atas Kehidupan Saya lagi kami percayakan Hidupan Pastor Yohanes Subiato Yang putra Ya Tuhan Kami percayakan Kami yang mengasihi Amamu ini Ya Tuhan Kami percaya Kami akan Terus Kami akan Bertemu kembali Dalam suasana Yang begitu Luar biasa Ya Tuhan Kami akan Berjumpa kembali Dengan membawa Semua hal yang terbaik Kesaksian-kesaksian Yang luar biasa Yang kami boleh ceritakan Dan Pastor Yohanes Ceritakan Bersama-sama Di dalam nama Tuhan Yesus Saya lagi kami percaya Di depan Pastor Yohanes Tuhan Yang diberkati Di dalam nama Yesus Semua yang percaya Sama-sama Kakan Amin 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 Ya Pastor Yohanes Tetap di depan dulu ya Ya Kami dari Ya kami dari Diaken Diakones Akan menyerahkan Terima kasih Terima kasih selamat menikmati 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 doakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati amin selamat menikmati